Intro Recap pengerjaan di bulan Juli kemarin, di akhir Dan juga di awal sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2022 di Peony Jeep Jadi aku ambil beberapa part aja Yang menurut aku ini jarang banget nih dilakukan di Peony Jeep Dan tentu aja ada main course nya juga dong Nah jadi yang pertama Itu ada pemasangan footlock dari rampage Kalau yang dulu tuh sering dipasang di mobil Jeep JK Kali ini kita install di mobil Jeep JL nih sahabat pionir Jadi ada rampage buat Jeep JL Yang menambah kesan keren juga nih Dan pastinya safety nya lebih aman Karena dia pake kunci model lah Lalu yang kedua itu ada penginstalan konsep buat mobil Jeep JK Yang konsepnya itu mobil lah kayak punya Om Sunan Kalijaga dan Atta Halilintar Ini konsep V-Force Jadi mulai dari frame kaca depan Lalu mulai dari fender over fender Bumper yang nyatu sama grille dan pastinya bumper belakang juga diganti Next untuk main course nya sendiri yaitu lift kit 2.5 inch Nah kali ini kita lift kit ada 2 mobil nih Guys jadi ada mobil Jeep JK yang warna ungu Ada satu lagi yang udah lumayan full banyak juga nih Jadi selain itu ada satu lagi tambahan yaitu pemasangan Wins VR-Evo 8 Dia ini gak di Jeep JK kita install Tapi di mobil Mitsubishi D-Max Punyanya Om Yoga Oke sahabat pionir Nih jadi kita mulai dari barang yang pertama nih Yaitu hood lock dari rampage Tapi aduh sayang banget nih hood lock rampage nya kita lagi kehabisan Jadi cepet banget Karena kemarin cuma datang stoknya 5 ya terbatas Tapi tenang ada satu lagi hood lock yang bisa kalian install Nih ada dari rugged reach Tipenya itu bisa buat JL, JT, sama JK Nah jadi enak nih bisa fit kemana aja Secara fungsi kurang lebih ini sama sebenarnya Kayak si rampage Dia udah dapet satu paket kayak gini nih Ini buat kunciannya Terus ada juga ini clamp buat di bagian bawah Dan pasti adanya kunci Nah kuncinya itu dapet serep Tuh ada dua kuncinya Terus paketannya lagi udah sama baut-baut Jadi aman tinggal pasang Jangan tanya pengerjaannya berapa lama Ini cepet banget tuh Paling kurang lebih tuh 10 sampai dengan 15 menit Karena tinggal buka yang lama Pasang yang ini Bener-bener plug and play dan easy banget Aku mau kasih tau kalian Disini tuh gudangnya barang-barang Untuk Jeep JK dan juga Jeep JL Nah ya salah satunya ini Yang aku pengen bilang ke kalian Ini adalah Fender Yang Model V-Force Atau kita bilangnya V-Cole Nah ini fendernya Oh fair fendernya Sorry Nah ini fender bagian Kanan Depan kanan ya Ini harusnya ya Tuh Karena ini ada lampu sennya Di sebelah sini nih Nah kalau kemarin kan Yang di videonya ini Sebenernya aku pengen nunjukin kalian Stok kita Mengenai barang-barang Konsepan untuk mobil Jeep JK nih Yaitu yang V-Cole Model Grumpy Bumper Dan ala-ala Ini Ata Halilintar Plus Om Sunan Kalijaga SH Jadi ini barang-barangnya Di bawah sini nih Dan selain itu Ada juga konsep model Polition Spider Kayak si Hulk kemarin kan Kita sempat konsepin Full Polition Spider Mulai dari Bumper Terus Fender depan Fender belakang Sampai ke dalam Inner Fendernya Kayak gitu guys Dan di luar itu Sebenernya ada juga Barang-barang untuk Jeep JL Yang ada di sebelah atas Langsung aja kita ke atas yuk Let's go Oke Sahabat Bionir Jadi ini lantai ketiga Nah di sebelah kiri aku nih Kalau nanti di kanan Ini adalah paketan JK 2JL Jadi buat kalian yang punya Jeep JK Tapi pengen tampilannya kayak Jeep JL Kayak mobil yang ini nih Nah keren banget kan Mulai dari bagian depan Bagian samping Itu menyerupai mobil Jeep JL banget Nah ini paketan nih Sahabat Bionir Kita masih ready stock Ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5 Jadi ada 5 set lagi Yang bisa kalian install nih Jadi ayo dong Ini limited edition banget nih Mobil Jeep JK Tapi tampilan Jeep JL Itu bisa banget nih Dan ini ada di sebelah sini juga Ini stock kita Ini barang-barang buat Jeep JL Ini guys Ini aku ambil contoh aja ya Ini ada grill I am top fire Yang bisa kalian install Buat mobil Jeep JL Ini plug and play juga Terus yang pasti paintable Karena warnanya itu Warna hitam doff Ya warna-warna standar lah Barang-barang baru standar Warna kayak gitu kan Gudang lift kit kita Yang ini khusus Teraflake Dan juga shocknya Ada falcon piggyback Macem-macem Ada yang 3,1 Ada yang 3,3 Di depan aku nih Di depan sini ya falconnya Lalu kalau buat Yang lain-lainnya Ini barang-barang kita Yang teraflake nih Macem-macem guys Jadi teraflake tuh Ada yang buat Jeep JK Dan juga Jeep JL Nah untuk lift kitnya sendiri Sebenernya ada di sebelah sini Buat Jeep JK 4 pintu 2,5 inch Dan Ini juga nih Ada paketan Buat teraflake 3 inch Buat Jeep JK 4 pintu Dan ada juga Buat Jeep JL 4 pintu 2,5 inch Nah nih guys Kenapa dari tadi aku sebutin 4 pintu 2 pintu 4 pintu 2 pintu Jadi Jawabannya adalah Dari paketannya sendiri Si teraflake itu Sudah menghitung Bobot Dan juga Tingkat kenyamanan nih Jadi kan disesuaikan Kalau yang 2 pintu itu Dia posisinya kan Atau Lebarnya dia emang Sama Tapi panjangnya kan Dia lebih pendek Gitu Jadi itu mempengaruhi Artikulasi juga Tingkat kenyamanan Kalau misalkan Lift kit 4 inch Dipakai ke 2 inch Kayaknya kurang enak Dia otomatis Bakalan Lebih Apa bilangnya Lebih tinggi Jadi kalau misalkan 2,5 Itu bisa aja jadi 3,5 malah jadinya Kok bisa bro Padahal kan 2,5 Iya Karena ya bobotnya juga Udah berbeda Harusnya pairnya Yang bisa bertahan segini Kalau dipakai 2 inch Eh sorry 2 pintu Dia bakalan Longgar Gitu guys Nah jadi kurang lebih Untuk 4 pintu 2 pintu Itu disesuaikan lagi ya Sama Kebutuhan kalian Pastinya Dan juga Ya tingkat kenyamanan Kalian juga lah Ya turis ini Semuanya Yang pasti udah heavy duty Barang-barang dari Terraflake juga Dan ini dia nih Salah satu Contoh mobil Yang kalau kemarin Ada di posyumun kita Posyumun udah kita archive Jadi ada Jeep JK Warna ungu Ini tuh dari Standar Ya pendek gitu Ceper Bener-bener literari standar Dan kemarin Kita sempat upgrade juga Buat Lift kit Ini 2,5 inch Pakai Shock Falcon Piggyback Nah untuk yang 2,5 inch Ini nih guys Dan juga Bannya masih standar Fender-fender Bumper juga masih standar Jadi keliatannya agak Cungkring aja ya Agak ngejingkrang gitu Keceng-corang Padahal Udah lipid 2,5 inch Bannya juga masih standar Soalnya Masih pake 2,85 Kayak gitu kan Terus Ada satu lagi Yang ini juga Pake shock Falcon Piggyback Cuman yang ini tuh Udah lebih proper Bumper udah Ada pergantian Dan beberapa juga Aksesoris Dia udah ada penambahan Kayak gitu guys Nah jadi ini dia Gudang kita Intinya kita masih Ready stock Buat barang-barang Teraflex Nah di luar itu Semua barang Teraflex ini Sudah bisa di adjust Jadi dia adjustable Di luar itu juga nih Kayak settingan-settingan Apa Oli-olinya Gemuknya Itu bisa juga Nanti kita settingin Biar lebih nyaman Dan di luar lift kit Ada juga Part pendukung nih Yang namanya Long tire rod Dan juga Drag link Serta track bar Plus bracket track bar nya Itu sama-sama Supporting Biar lift kit kalian itu Terasa lebih nyaman Kenapa harus disupport Jawabannya adalah Biar kalian bisa merasakan Pengupgrade-an yang lebih Maksimal Karena sayang banget nih Kalau misalkan Kalau udah lift kit nih Oke lift kit Dua setengah Tapi di bagian Long tire rod Dragging tuh Masih standar Ya itu Kayak kurang nyaman aja Dan pastinya Ketarik-ketarik sedikit sih Secara gak langsung ya Karena posisinya juga Bakalan berubah-ubah Kayak gitu guys Dan apalagi Mobil Jeep JK ini Aku ingetin lagi ya Udah lama lah ya Kira-kira yang masih Beredar di Indonesia tuh 2013 2013 ke atas Sampai 2017 Jadi umurnya udah lumayan Banyak juga nih Udah hampir Mau 10 tahun 9 tahunan kan Itu kayak Kakinya udah bunyi-bunyi Udah gak nyaman Itu perlu banget tuh Di upgrade tuh guys Jadi Jangan khawatir Kita juga ready nih Ada 2,5 Ada 3 inch Ada mau upgrade lagi 3,5 sampai 4 inch Atau 4,5 Itu bisa banget Jeep JL juga Kita punya loh Tadi kan aku bilang nih Jeep JL 2,5 inch Atau mau 2 inch Juga bisa Itu dari Mopar Atau mau dari AEV American Expedition Vehicle Kita juga ada Ready Stock Di Pioneer Jeep Dan oke deh Jadi ini dia Barang-barangnya Nanti kalian juga Lihat cuplikan Mau mobilnya itu Seperti apa Kasih pengupdatean Yang dilakuin disini Dan oke Kita lanjut Ke bagian Yang terakhir nih guys Yaitu Wins Warren VRFO Yang kita install Di Mitsubishi Di Max Punyum Yoga Let's go Ada pemasangan Wins Warren Pakai VRFO 8 yang sintetik Di mobil Mitsubishi Di Max Wah unik nih Biasanya kan di mobil Jeep doang nih Atau di Mobil-mobil yang Lain gitu ya Jimmy misalkan Tapi kali ini Kita spesial Kita pasangin di Mitsubishi Di Max Punyanya Om Yoga Ini pemilik jogger Dan juga JL Abu Abu Si Gray Oke Ini kapasitasnya 8.000 sintetik Jadi kurang lebih ya Sekitar 3,5 ton Mobilnya itu Kurang lebih 2 tonan lah Karena udah ada Tambah bumper depan besi Bemper belakang besi Terus ada roof rack juga Di atas Dan ada snowclaw sedikit Ya itu Tambah widthnya Kurang lebih ya 2 tonan lah ya Jadi masih aman Buat pake yang 8 Sintetik Cuman kalau untuk Lihat dari stok-stok kita nih Stok kita ada banyak nih Kalau jurnia Lengkap Mulai dari yang 8,2,7,4 Yang sintetik Sama juga yang sling Kita juga ready Kalau bisa lihat nih Ada zeon juga Zeon 10 Sling kita ready Dan untuk zeon 12 Ini second Tapi tenang Secondnya kita baru pake Sekali doang Waktu narik Mobil truck Di pagedangan Barang om JJ Logi Ini kalian bisa tonton video disini Terlalu kusertain linknya Dan ini ada VR Evo Lengkap semua Dari 12 10 8 Sintetik Dan juga yang sling Oke Sahabat pionir Ini dia Mobil Om Yoga Yang udah kita insalin Pake VR Evo 8 Sintetik Nah ini Tadi yang aku bilang kan 8 Sintetik Jadi Mobil Om Yoga Banyak banget nih Dia melakukan penambahan Penambahan Aksesoris Dan juga Looksnya juga Jadi lebih enak ya Nah sling pionir Jadi ngomong-ngomong Tadi kan yang di dalam Aku udah bilang Mobilnya itu kurang lebih Sekitar 2 tonan Dan kalo ditambah Sama Pemper besi Terus ada lampu Lampu juga aneh Gede banget Lampu dari Warren Snorkel Terus ada roof rack Bagian atas Lampu juga Light bar yang Kayaknya dia 40 inch deh Iya Kayaknya dia agak kecil deh 40 inch tuh Size step udah berubah juga Ban dia pake ban Dan kecil Tapi bentuknya Kayak donat gitu Nah Ditambah kalo nanti Terjebak di lumpur Kurang lebih ya Nambah 500 sampai 750 ton lah Eh 5 ton Kilo Maksudnya Jadi kurang lebih ya Gak sampai 3 ton lah Jadi untuk Wins Warren 8 Sintetik ini Aman Buat dipake Dan pastinya Bentuknya juga fit ya Gak terlalu gede Gak terlalu kecil Ini salah satu Wins favorit Buat temen-temen Double cabin nih Karena jarang Double cabin pake 8274 Kayaknya agak jarang sih Kebanyakan mereka tuh Main di Wins yang tidur Modelannya Dan untuk kabel-kabelnya Disini Eddie dan kawan-kawan Juga udah beresin Jadi kabelnya tetep rapi Dan funksional Pastinya Motornya tetep Di bagian atas ini Gak berubah di samping Ataupun berada di bawah Karena Jangan lupa nih Motor sendiri Walaupun dia udah waterproof Tapi harus kita tetep jaga dong Karena kalo enggak Kerenem kelamaan Takutnya Gak minyak listrikan Ya kan Sesekali mungkin Ya bocor Atau rembes Itu kan bahaya banget Atau ada lumpur Yang nanti Mengendap Dan nyumbat Saluran listriknya Disini nih Mengindari hal-hal Yang gak diinginkan aja sih Kayak gitu So Pionder Kita tetep Menjaga Safety-nya Dan kalo kalian lihat Disini Udah ada dapet Santolan ya Bawa aneh emang nih Dari si Warren Ada talinya juga Strapnya Nah strapnya buat apa bro Jadi strapnya tuh Bakalan berguna banget Pada saat kalian Berada di track Kalo ada lumpur Kan track di dalam tuh Wins pasti nyelem nih Pada saat kalian buka Nanti buat tarik si strapnya itu Lebih mudah Jadi untuk Talinya tuh Lebih mudah buat dibuka Dan jangan lupa Sebelum dipake Ini di free 10 dong Dibuka dulu ya Sebelah sini ya Dan oke Sampai Pionder Jadi itu dia Mobilnya Om Yoga Dan kayaknya buat closing Kita naikin di dalam aja nih Yaudah deh Kita ke dalam dulu ya Sebentar ya Let's go Oke Sahabat Pionder Jadi udah selesai semua Recap kita di bulan Agustus pertangahan ini nih Jadi ada Berapa? Ada 4 macem ya Yang pertama Itu ada Rampage Foot Lock Jeep JL Terus yang kedua Ada Kita ke K14 kan Itu 5 Force Untuk mobil Jeep JK Modelannya Lengkap semua Sekalian kita Ajak kalian Buat Keling Nge-layatin Stock yang ada Di gudang kita K14 Tiga Yaitu Lift Kit Ini ada Lift Kit juga kan Buat Jeep JK 2,5 inch Kalian juga Lihat Stock kita nih Ada Tera Flag Buat Jeep JK Dan juga Jeep JL Dan yang terakhir Ada Winch juga kan Buat Mitsubishi D-Max Pakainya itu VR Evo 8 Yang Synthetic So Guys Jadi Itu aja Yang bisa Kita share ke kalian Di video ini Takutnya kepanjangan Nanti jadi gak nyaman Nontonnya Tapi Pantangin terus nih Story kita Feed kita Reels Media sosial lain juga TikTok Akun-akun yang lainnya Kalian bisa Tontonin terus nih Jangan lupa Di like Comment Subscribe Dan juga di share Ke teman-teman kalian Karena ada Banyak Yang bakal Jadi gak cuman Tentang Kayak ngobrol-ngobrol Barang Legend-legend Yang ada Di Indonesia Juga bisa Atau Barang-barang Yang Langsung Yang jarang Di media sosial kita Jadi yaudah Tonton video kita Yang berikutnya Karena setelah video ini Kita akan tayangin nih Mobil Jeep JL Merah Full upgrade Penasaran gak Aku kasih teasernya Sekalian aku pamit Untuk diri Beserta teman-teman Crew yang bertugas Pada video ini Dan Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Top 10 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax